Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelum ke grafik fungsi trigonometri, mari saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Langsung saja kita ke fungsi trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Jadi, fungsi trigonometri itu memetakan ukuran besar sudut ke suatu nilai tertentu. Nah, biasanya siloskop digunakan dengan siloskop, yaitu suatu alat bantu yang dapat menganalisis frekuensi tegangan listrik pada suatu alat elektronika. Ini di grafik fungsi trigonometri. Kemudian, di sini ada contoh soal untuk menentukan nilai fungsi trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan 4 sin x, jika x-nya itu 30 derajat. Untuk x-nya 30 derajat. Berarti, si nilai x ini kita ganti saja dengan x-nya 30 derajat. Kita jawab, fx 4 sin x, berarti x-nya itu berapa? 30 derajat. 4 dikali sin 30 derajat. Berarti, 4 dikali sin 30 derajat berapa? Iya, setengah. Atau 1 per 2. Jadi, berapa hasilnya? Hasilnya itu 2. Kemudian, contoh soal yang kedua, fx sama dengan tangan 3x, untuk x-nya di sini pi per 12. Berarti bagaimana? fx tangan 3x, di sini x-nya pi per 12. Berarti, tangan 3 dikali pi per 12. Pi di sini berarti 180. Berarti tinggal kalikan saja. Tan dikali 3 pi per 12. Berarti, tang berapa? 45 derajat. Itu hasilnya 1. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.